Jepang akui timnas Indonesia sebagai kuda hitam, pemain diaspora yang disebut siap bela squad Garuda. Legenda Jepang Kagumi, dua talenta timnas Indonesia U-17. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Soroti kualitas timnas Indonesia Jepang akui sebagai kuda hitam. Fakta menarik datang dari timnas Indonesia yang dianggap punya potensi besar di Piala Asia 2023 oleh media Jepang, Football Tribe Jepang. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia menjadi salah satu kontestan kejutan di Piala Asia 2023 usai lolos lewat jalur kualifikasi yang berlangsung tahun lalu. Squad Aswan Sintayong sendiri tergabung di grup A, Persopo Vietnam, Irak, dan Jepang. Meski tidak diunggulkan, media Jepang Football Tribe Jepang tidak memandang remeh hingga penyeroti potensi timnas Indonesia yang bisa jadi kuda hitam di Piala Asia 2023 mendatang. Potensi itu terjadi jika Scott Garda ketambahan pemain keturunan. Sebelumnya PSSI juga tengah mengungkapkan sedang memproses naturalisasi pemain keturunan. Usai kabar itu, enam-nama pemain keturunan pun muncul yakni Jay Itzels, Tom Hai, Ragnar Orat Mangun, Ilyas Alhaf, Emil Audero, hingga Mesil Gars. Semua pemain ini punya darah Indonesia dan PSSI ingin memperkuat timnas Indonesia lewat strategi naturalisasi. Ketika naturalisasi terwujud, ini akan jadi kekuatan besar yang dipimpin oleh Sintayong. Tulis laporan Football Tribe Jepang Media tersebut lantas mengakui bahwa meski squad Garuda berada di ranking FIFA paling rendah, namun semua hal bisa terjadi mengingat di bawah Aswan Sintayong telah mengalami peningkatan cukup pesat. Untuk itu, tentu menarik untuk menanti kibrati merah putih di Piala Asia 2023 mendatang. Pemain Diaspora yang disebut siap bela timnas Indonesia. Pertama, Jordi Werman Jordi Werman saat ini bersatus tanpa klub, usai kontraknya bersama Elsie Lusen selesai pada awal Juli lalu. Werman sendiri sempat dipinjamkan Elsie Lusen ke Ado Den Haag pada 2022. Saat ini Jordi Werman tengah mencari klub yang tepat setelah memutuskan tidak memperpanjang kontrak bersama klub kastet ratas Liga Swiss, Elsie Lusen. Menariknya, Jordi Werman sempat mengaku ingin membela timnas Indonesia lantaran skuad Garuda memiliki pendukung fantasis. Hal itu ia ungkapkan kalau menjawab wawancara dari Yusen Nugraha. Kedua, Ilyas Alha Ilyas Alha baru saja bergabung ke klub Barca Gwengkong di Liga Armenia di bursa transfer musim panas 2023. Musim lalu ia membantu Almere City promosi gigasat ratas Liga Belanda Eredivisi. Pemain berdarah Belanda tersebut mengaku terbuka kompila timnas Indonesia lantaran memiliki darah keturunan dari sanggake. Ketiga, J.Itses J.Itses masuk dalam daftar pemain diaspora yang siap pembela timnas Indonesia. Back 23 tahun itu baru saja bergabung ke klub kasta kedua Liga Italia, Venezia di bursa transfer musim panas 2023. Dalam wawancaranya bersama Yusen Nugraha, J.Itses mengaku terhormat untuk pembela skuat Garuda. Meski begitu, pemain berdarah Jakarta tersebut ingin fokus karir di Eropa terlebih dulu. Puji timnas Indonesia U17 Meski berhasil mengalahkan timnas Indonesia U17, pujian mengalir dari pelatih Kasima Elders U18 yang menyebutkan squad Aswan Bimasati layak tampil dan bersaing di event Piala Dunia U17. Sebagai mana diketahui pada laga tersebut, squad Garuda Asia harus menanggung malu dengan menelan kekalahan 3-2. Menariknya, Mitsuho Ogasawara menyebut ada dua pemain timnas U17 Indonesia yang tampil bagus pada laga tersebut. Meski begitu, eks pemain timnas Jepang tersebut mengaku lupa siapa nama dua pemain itu. Saya melihat ada dua pemain, saya lupa nomor punggungnya, dia tampil di atas rata-rata dari pemain lain. Secara umum, permainan Garuda United hari ini sangat luar biasa. Kedepannya di Piala Dunia akan bisa berbicara banyak. Ucap Mitsuho Di lain sisi, Frank Woodward bakalan bertanya kepada Bimasati alasan timnas U17 Indonesia selalu kalah dalam dua laga uji coba terakhir. Nantinya akan ada rapat evaluasi hasil laga tersebut. Tentu, harapan ada di pundak Frank Woodward agar bisa mengubah performa squad Garuda Asia di tengah desakan mundurnya Bimasati. Frank Woodward sendiri memiliki pengalaman mentereng untuk membangkitkan talenta muda pesepak bola Jerman. Hal itulah yang dimanfaatkan PSSI untuk meracik squad terbaik timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U20 mendatang. Terima kasih. sub indo by broth3rmax